Saudara Bintan Saragi menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menginginkan Anwar Usman di PT DH pemberhentian tidak dengan hormat. Diperlukankah hal itu, Saudara? Dan bagaimana juga nasib legitimasi Pilpres 2024 saat pengambil keputusannya melakukan pelanggaran etik berat? Bersama saya sudah hadir, Prof. Susi Dwi Haryanti yang merupakan pakar hukum Tata Negara Universitas Pajajaran yang juga adalah pelapor Anwar Usman. Prof. Susi, terima kasih sudah bersama Nilo, sehat selalu. Terima kasih Mbak Nilo, apa kabar? Sehat juga. Prof. Susi, bagaimana Anda melihat keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Anwar Usman? Sudah memuaskan Anda? Kalau dibilang memuaskan, maka itu kami akan puas atau saya akan puas apabila itu sesuai dengan petitung. yang kami mintakan, kami salah satunya memintakan apabila terjadi pelanggaran kode etik berat, maka sanksi yang diberikan itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Namun di sisi lain, saya secara pribadi juga dapat memahami mengapa kemudian MKMK mengambil putusan yang lain. Jadi kalau putusan diberhentikan tidak dengan hormat, itu sesuai dengan dissenting opinion dari Prof. Bintan. dan itu sesuai dengan apa yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023. Saya menduga bahwa Prof. Jimli dan juga yang lainnya, terutama Prof. Jimli, Prof. Wahidudin Adab, dan juga mungkin dapat dipahami juga oleh Prof. Bintan, yaitu untuk memastikan bahwa putusan MKMK itu dapat segera dilaksanakan. Jadi ini sudah keputusan bijaksana ya Prof ya? Betul. Menurut saya, itu adalah putusan yang dapat diapresiasi. Saya mengapresiasi. Karena yang penting itu adalah bagi MKMK, yaitu memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam waktu secepatnya. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa sebagai Ketua, maka Pak Anwar Usman akan mempunyai berbagai kewenangan yang akan mengatur berjalannya atau bagaimana pelaksanaan dari putusan MKMK tersebut. Oleh karena itu, saya menduga bahwa MK itu memotong jalan itu. Jadi diberhentikan dulu sebagai Ketua MK, kemudian dilakukan pemilihan untuk memilih Ketua MK yang baru untuk memastikan bahwa putusan MK itu dapat dilaksanakan secara cepat. Prof, kalau melihat keputusan untuk diuji ulang, putusan perkara nomor 90 itu bagaimana kalau menurut Anda? Jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah mekanisme hukum yang digunakan oleh masyarakat untuk mempersoalkan putusan 90 itu melalui pengujian pasal yang sama tentunya dengan argumentasi atau dengan dasar-dasar pengujian yang akan berbeda agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai nebis ini idem. Oke. Prof, kalau Anda sendiri melihat bagaimana ketika perkara, ketika yang memutus perkara itu dinyatakan melakukan pelanggaran berat ya, pelanggaran etik berat. Legitimasi jalannya pilpres ini jadinya bagaimana, Prof, pandangan Anda? Ya, ini adalah salah satu persoalan pelik juga yang kemudian harus kita hadapi. Karena apa? Karena sebetulnya di dalam salah satu ada yang namanya the pursel principle, yaitu prinsip yang mengatakan bahwa pengadilan itu janganlah memutus hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum ketika sudah mulai akan mendekati masuk pada tahapan pemilihan umum. Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang saat ini itu adalah akibat Mahkamah Konstitusi memberikan putusan 90 yang kemudian menimbulkan reaksi yang sangat keras dan mengakibatkan juga pertanyaan bagaimana mungkin ketika putus 90 itu dijatuhkan padahal menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu ditetapkan dengan undang-undang. Kita mengetahui begitu putusan 90 dijatuhkan, DPR bersama-sama dengan presiden itu tidak melakukan perubahan apapun terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum. Dan kemudian secara cepat menggunakan putusan 90 itu sebagai dasar dari pencalonan cawapres, yaitu dalam hal ini adalah Gibran. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah bisa putusan 90 itu kemudian digunakan secara langsung tapi tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum. Nah, akibatnya karena begitu banyak pertanyaan terhadap putusan 90 ini, maka rentetannya adalah apakah putusan ini bisa menjadi dasar hukum yang kuat, yang akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap pencalonan dari cawapres Gibran. Oke, jadi boleh dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu Prof? Ya, kalau kita melihat apa yang disebut sebagai legitimasi itu ya, kita kan mengetahui ada beberapa dasar legitimasi. Jadi misalkan legitimasi etis itu, apakah dia akan memperlihatkan pembenaran atau keabsahan gitu dari wenang negara berdasarkan pada prinsip-prinsip moral. Oleh karena itu kita bisa persoalkan. Jadi kalau misalkan putusan Mahkamah Konstitusi itu disebut sebagai hukum, kemudian dia diklaim dia memiliki legitimasi hukum, tetapi belum tentu dia memiliki legitimasi moral, dia belum tentu dia memiliki legitimasi etik, karena kita mengetahui bagaimana proses pencapresan terjadi, proses pencalonan sebagai cawapres itu terjadi, karena banyak sekali di belakangnya itu adalah persoalan-persoalan, bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan-persoalan etik. Oke, Prof, begini, ketika misalnya nih, perkara nomor 90 itu disidang ulang, kemudian ini kan ada statement yang muncul dari Prof Jimli yang mengatakan bahwa kalaupun itu disidang ulang, atau tidak bisa dilakukan atau digunakan di 2024, itu akan digunakan nanti pada 2029. Bisa aja dikabulkan, karena dia ada hak ingkar, dia minta supaya hakimnya cuma delapan. Maka komposisi pengambilan keputusan bisa berubah. Tetapi, ya kan, aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini, pilpresnya sudah berlangsung. Makanya putusan aturan main itu, ya kalau prosesnya sudah jalan, pertandingannya sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi, undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu, itu berlakunya nanti 2029. Bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Prof Jimli ini? Itu adalah sebuah pendapat yang wajar saja, karena beliau mempunyai pendekatan, atau beliau menggunakan aspek lain, yaitu agar masalah ini segera selesai. Tetapi ada juga yang kemudian tetap mempersoalkan, sepanjang waktu untuk melakukan penggantian, cawapres ataupun cawapres itu masih dimungkinkan, maka selama itu pula, masyarakat itu berhak untuk melakukan pengujian-pengujian, dan kemudian berharap bahwa putusannya itu berlaku untuk 2024. Jadi ini karena ada perbedaan perspektif. Tapi Anda tidak sependapat dengan itu? Bagi saya, karena ini berkaitan dengan kualitas sebuah pemilihan umum, kita menginginkan bahwa pemilihan umum itu dilakukan secara adil, kemudian secara bebas, free and fair election, maka seharusnya kemungkinan untuk melakukan penggantian-penggantian itu tetap dimungkinkan. Prof, Anwar Usman ini kan melawan ya dalam perkara putusan MKMK, bahkan membicarakan soal jurisprudensi, soal benturan kepentingan. Nah, bagaimana Anda memandang itu? Pak Anwar Usman mengambil atau mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Namun kita harus melihat dalam konteks yang berbeda. Misalkan Mahkamah Konstitusi di dalam salah satu putusannya mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili atau menguji undang-undang sebelum Mahkamah Konstitusi didirikan. Kan Mahkamah Konstitusi didirikan tahun 2003. Di dalam undang-undang MK dikatakan bahwa MK itu dapat menguji undang-undang itu setelah MK didirikan. Nah, kemudian muncul itu ada permohonan untuk melakukan pengujian terhadap pasal itu. Nah, kemudian ketika dipertanyakan, kan pasal itu menguji kewenangan MK sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada konflik kepentingan dalam konteks ini? Menurut saya tidak ada. Karena apa? Karena masyarakat itu meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, untuk menilai apakah pasal itu dapat digunakan. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa banyak undang-undang yang dibuat sebelum Mahkamah Konstitusi didirikan, itu adalah undang-undang yang bermasalah. Nah, artinya apa? Yaitu ada dugaan dia bertentangan dengan undang-undang dasar. Baik bertentangan secara normal, maupun bertentangan secara asas maupun prinsip. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi kemudian menjatuhkan putusan bahwa dia tidak terikat dengan pasal itu, artinya dia bisa menguji undang-undang setelah Mahkamah Konstitusi didirikan. Apakah itu dikatakan sebagai konflik of interest? Menurut saya tidak. Karena dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan salah satu fungsinya, yaitu fungsi apa? The guardian of the constitution. Jadi, kita bisa benarkan itu. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa Pak Anwar Usman seems a cherry picking ketika menggunakan putusan-putusan MK, khususnya untuk mendukung argumentasi beliau bahwa MK itu juga melakukan konflik kepentingan ketika menguji beberapa undang-undang. Oke. Prof, jadi kalau misalnya ini, kalau misalnya ternyata perkara 141 tidak disidangkan sekarang, ataupun ketika disidangkan dan itu hanya diberlakukan untuk 2029, apakah Anda masih akan mempertanyakan legitimasi Pilpres 2024? Saya pribadi, saya masih mempertanyakan. Karena apa, meskipun ada tujuan ya, pasti ada tujuan mengapa diberlakukan 2029, tetapi saya berangkat bahwa pemilihan umum itu adalah sarana rakyat. Sarana rakyat untuk memilih pimpinan yang dia kehendaki. Dan pemilihan umum yang diinginkan oleh rakyat itu adalah pemilihan umum yang adil dan pemilihan umum yang bebas, jujur, rahasia. Jadi ada prinsip-prinsip. Dan kami menginginkan pemilihan umum yang berkualitas, bukan hanya sekedar diselenggarakan. Nah, ketika MK menjatuhkan putusan 90 ini, saya melihat bahwa mengapa MK justru menyerang inti dari demokrasi, yaitu pemilihan umum. Padahal seharusnya MK itu bertindak sebagai penjaga demokrasi. Jadi dia bukan hanya the guardian of the constitution, tetapi juga dia memiliki fungsi-fungsi yang lain, yaitu apa? Dia itu mempunyai fungsi sebagai public prisoner of public democracy. Nah, jadi fungsi ini seakan-akan sudah tidak dijalankan oleh MK ketika MK menjatuhkan putusan 90. Karena apa? Karena publik itu menginginkan suatu pemilihan umum yang dapat meningkatkan, bahkan memperkuat demokrasi agar tidak terjadi demokrasi backsliding. Baik. Terakhir, Prof. Susi, optimistiskah Anda bahwa duo Saldi Isra dan juga Soeharto Yoh akan mampu menjaga maruah dari makamah konstitusi? Saya memberikan harapan yang sangat besar terhadap duo ini, yang dikatakan di berbagai media sebagai konsep duitunggal. Jadi, ini adalah sebuah perpaduan yang menurut saya perpaduan yang tepat. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa Dr. Soeharto Yoh itu adalah hakim karir dari makamah agung, dan beliau pasti mempunyai kemampuan untuk penguasaan-penguasaan hukum acara. Kemudian beliau didampingi oleh Prof. Saldi Isra, yang kita mengetahui latar belakang beliau panjang sekali sebagai akademisi. Dan sebagai akademisi, saya yakin bukan hanya ketika beliau menjadi hakim konstitusi, kemudian beliau harus memperlihatkan akuntabilitas sebagai seorang hakim. Tetapi ketika beliau menjalankan fungsi sebagai seorang hakim, maka saya yakin Prof. Saldi itu juga memahami betul apa arti dari sebuah tanggung jawab dari kalangan atau dari kaum intelektual. Jadi saya sangat berharap kepada duo ini, gitu ya, untuk mengembalikan reputasi dari makamah konstitusi yang sudah terpuruk belakangan ini. Dan reputasi ini menjadi sangat penting, karena apa? Karena reputasi ini berkaitan dengan performance dari pengadilan, dan performance dari pengadilan itu akan menunjukkan sampai sejauh mana sistem hukum itu berjalan dengan baik di negara kita. Baik, Prof. Susi Dwi Haryanti, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Panjajaran. Terima kasih atas pandangan Anda di Nilu, Prof. Sehat selalu, Prof. Terima kasih atas pandangan Anda di Nilu, Prof. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu, Terima kasih atas pandangan Anda di Nilu, Prof. Sehat selalu, Terima kasih.